Pengakuan mengejutkan Ibunda soal Rizky Bilar di depan Lesti, apa itu? Ditulis oleh Fik, di Insert Live. Kabar kedekatan Rizky Bilar dengan Lesti Kejora masih terus mendapat sorotan. Penggemar kedua artis ini memberikan dukungan penuh terkait kedekatan Lesti dan Rizky. Rizky pun mengajak sang ibu, Rosmala Dewi ke kediaman Lesti. Namun, sang bunda justru membuat pengakuan mengejutkan di depan pedang dut bersuara merdu itu. Apa itu? Hal itu terlihat dari Youtube Rizky Bilar berjudul, Ibu Rizky Bawa Seserahan. Dalam video tersebut, Rizky mengajak sang bunda untuk berkenalan dengan keluarga Lesti. Mereka pun berbincang-bincang di ruang tamu. Setelah itu, Rizky dan sang bunda pamit untuk pulang. Lesti mengantarkan Rizky dan ibundanya tersebut. Sebelum Rizky dan ibunya pulang, mereka lebih dahulu terlibat obrolan. Pada kesempatan itu, Rizky membahas akan datang lagi untuk melamar. Mau melamarkan besok, kata Rizky kepada ibundanya. Melamar pekerjaan, tambah Rizky tertawa. Rizky Bilar pun menggoda Lesti bahwa dirinya memiliki banyak kebisaan yang bisa diandalkan. Ia mengaku bisa masak sambil nyanyi. Bahkan, dia tampak asyik berjoget di depan Lesti kejora. Lesti dan ibundanya tertawa melihat aksi Rizky tersebut. Ia pun menambahkan bahwa dirinya bisa melakukan hal yang lainnya. Bersihin kolam lele, kata Rizky. Mendengar perkataan putranya tersebut, ibunda Rizky Bilar langsung ikut angkat bicara. Ia ikut menggoda putranya tersebut. Bersihin kolam lele, bersihin kamarnya saja dia nggak bisa, kata ibunda Rizky santai. Rizky pun tak bisa berkata-kata. Aduh, ujarnya singkat.